Terima kasih ada masih bersama kami di Sapa Indonesia malam. Saudara sidang kasus peredaran sabu 5 kg Irjen T di Minahasa dengan terdakwa Dodi Prawiranegara dan Susi Pujia Stuti digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Saksi saudara mantan Kapolose Kalibaru Kompol Kasranto menyatakan turut menjual sabu karena dirinya merasa aman usai mengetahui sabu ini milik seorang jenderal. Sidang kasus peredaran narkoba 5 kg sabu T di Minahasa dengan terdakwa Dodi Prawiranegara dan Lindah Pujia Stuti digelar di PN Jakarta Barat. Mantan Kapolose Kalibaru Kompol Kasranto yang menjadi saksi mahkota hari ini. Kompol Kasranto menyatakan turut menjual sabu karena dirinya merasa aman usai mengetahui sabu milik seorang jenderal. Saya tidak sampai nanya ke situ prosesnya. dari seorang politis milik, Pak? Saya tidak nanya, Yang Mulia. Yang jelas saya percaya bahwa itu barangnya jenderalku, ya saya percaya, Yang Mulia. Jenderalku, ya? Ya. Bata itu saja ya? Kemudian, kan jenderal, yang tadi gak pernah sebutkan namanya siapa ya? Mata disebutkan jenderal itu sebagai kabung udara. Disebutkan enggak? Tidak disebutkan, jenderalku aja yang mulia. Ya kalau di polda itu kan jenderal kan ada apa, dua? Jenderal kan ada dua, Kapolda, Wakapolda. Iya maksudnya, gak disebutkan itu Kapoldanya atau Wakapoldanya gak disebutkan? Ya jenderalku ya saya sudah tahu bahwa itu Pak, TM. Oh jadi, kok bisa menempat, bisa tahu gimana? Ya kan, beliau pernah. Jenderal kan dua, ada Irjen dan Brigjen kan? Linda pernah cerita ya, Muda. Pernah cerita? Ya. Jadi cerita kan? Ya. Jadi cerita disebutkan bahwa itu dari Kapolda gitu, atau dari Teddy gitu, gimana? Bukan Kapolda, Teddy, Pak. Gimana? Teddy. Sebelumnya, dalam sindang hari Senin 20 Februari, Aibtu Janto Situmorang juga menjadi saksi dalam sindang terdakwa Teddy Minahasa. Hakim bertanya pada saksi Aibtu Janto Situmorang soal dirinya yang menerima perintah mengantarkan sabu oleh mantan Kapolsek Kalimbaru Jakarta Utara, Kompol Kasranto. Janto menyatakan, oleh Kasranto, dirinya sempat disuruh mencari pembeli sabu dengan kode cari lawan. Saat lawan atau pembeli yang dimaksud sudah ada, Janto mengaku langsung menghubungi Kompol Kasranto. Kalau perbicaraan sabu itu di awal bulan 8, Yang Mulia. Di awal bulan 8. Oh sudah lewat? Di awal bulan 8 tahun 2022. Lewat telepon juga? WhatsApp? Ya, dia nyuruh saya datang ke kantor. Sudah di kantor? Datang ke kantor, Yang Mulia. Iya, datang ke 8 ya. Waktu itu sabunya atau itu masih sudah ada nggak di situ? Belum ada, belum kelihatan Yang Mulia. Belum ada? Belum saya lihat. Apa dikatakan akan ada? Jadi bukan ada, tolong cari lawan begitu aja Yang Mulia. Oh baru suruh cari lawan. Cari pembeli lah maksudnya kan? Nah, cari pembeli gitu. Tapi barang belum dibicarakan. Belum saya lihat, belum saya lihat sama sekali. Apa? Sudah nggak tanya apa? Bapak punya barangnya Yang Mulia? Nggak, nggak saya tanya Yang Mulia. Nggak saya tanya juga. Dia juga nggak cerita juga. Ya, Yang Mulia. Kalau ada barangnya Sudah tahu kapan tuh? Ada barangnya tadi, yang sekilo tadi. Jadi kalau setelah itu kan karena saudara Alec yang nelfon saya, Yang Mulia. Karena saudara Alec menurut saya, masalah harga di awal bulan sembilan. Jadi saya bilang sama beliau, Pak Kasranto, Pak untuk lawannya udah ada sebelumnya itu. Mau ngobrol nggak langsung sama lawannya sebelumnya itu. Jangan-jangan, kamu aja, karena dia beliau tidak mau langsung berhubungan langsung dengan. Kalau baru saudara informasikan ada lawan, terus saudara kasih tahu sama beliau. Beliau sudah ada barangnya juga gitu? Barangnya belum ada. Belum, belum. Belum, karena duitnya yang pembelinya juga belum kelihatan Yang Mulia. Jadi kalau, jadi waktu itu datang pembelinya saudara Alec itu, saya bilang kalau ada duitnya, yaudah telepon saya aja. Om, saya bilang begitu. Jadi setelah ada duitnya, dia baru memberitahukan ke saya yang mulia. Dalam sidang yang sama, penasihat hukum Tadi Minasa, Khotman Parsutapia, sempat menegur Hakim John Sarman Saragih. Khotman mengangkat tangan dan keberlatan atas pertanyaan jaksa kepada saksi Cantoh Situmorang soal asal sabu 1 kg yang dijual kepada bandar narkoba. Dan bukan waktu mereka menampaknya, waktu berapa? Kapan sudah sudah jelas? Waktu dia mengajukan keberatan, mengajukan keberatan. Waktu memuliskan gergap persilapan, mengajukan keberatan. Waktu duitnya, waktu yang berada, waktu yang berada, waktu yang berada, waktu duitnya, bukan di sebarang, waktu langsung keberatan. Kecatan itu, itu yang berisi, saya berusaha bergabung temu di Kepang. Berusaha berusaha berjumpa di Kepang, di Kepang, di Kepang, di Kepang, di Kepang, di Kepang. Berusaha 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 berus anggota kepolisian. Dugaan peredaran narkoba berawal dari barang bukti 5 kg sabu yang diperoleh dari pengukapan kasus di Polres Bukit Tinggi. Total barang bukti sabu saat itu berjumlah 41,4 kg dan yang dibusnahkan hanya 35 kg. Irjen Tadi Binasa diduga mengendalikan peredaran sabu 5 kg yang diambil dari AKPP Dodi Prawira Negara hasil barang bukti kasus Polres Bukit Tinggi. Tadi diduga memerintahkan Dodi yang pada saat itu merupakan Kapolres Bukit Tinggi mengambil barang bukti sabu untuk ditukar dengan tawas. Penjualan sabu juga melibatkan seorang warga sipil, Linda Pujiastuti. Linda diduga berperan menyimpan dan mengedarkan sabu. Terdakwa lain yang berperan menjual sabu adalah Kompol Kasranto bekerjasama dengan Aibtu Janto Situmorang serta Aibda Ahmad Darmawan. Aibtu Janto sempat menjual 1 kg sabu yang diperoleh dari Kasranto ke Kampung Bahari sebanyak 1 kg. Janto juga diminta mengambil uang pembelian senilai 500 juta rupiah. Hari ini, Caksa Penuntut Umum seharusnya menghadirkan Teddy Minahasa sebagai saksi mahkota dalam sindang terdakwa Dodi Prawira Negara dan Linda Pujiastuti. Namun, Teddy berhalangan hadir karena alasan kesehatan. Tim Liputan Kompas TV Sedara kasus peredaran narkoba Teddy Minahasa menyeret 5 polisi dan juga 6 warga sipil. Lalu benarkah relasi kuasa masih berperan besar dalam kasus ini? Kita berbincang dengan Arianto Sutadi, staf ahli Kapolri dan juga ada Adriel Fiari Purba, penasihat hukum terdakwa Dodi Prawira Negara. Selamat malam, Mas Adriel. Selamat malam, Pak Arianto. Selamat malam. Saya ke Mas Adriel dulu. Mas Adriel, hari ini sekiranya atau seharusnya terdakwa Teddy Minahasa bersaksi untuk klien Anda. Namun, tidak bisa dihadirkan karena alasan sakit. Anda menyatakan minta dijemput paksa. Kenapa begitu kegah? Ya, jadi terima kasih, Mbak. Jadi, memang hari ini harusnya memang pemeriksaan saksi Teddy Minahasa dan pemeriksaan saksi Kompolka Selanto terhadap saudara terdakwa Dodi dan terdakwa Linda. Jadi memang dalam hal ini JPU sudah memanggil Bapak Teddy Minahasa dengan patut dan layak. Namun, kami simpulkan bahwa Pak Teddy Minahasa di sini mangkir untuk memenuhi panggilan JPU sebagai saksi mahkota. Karena memang kami lihat tadi di dalam surat keterangan dari dokter Kejaksaan Agung yang dijelaskan oleh JPU dalam persidangan, kami lihat di situ tertulis bahwa Teddy Minahasa sehat walafiat dan bisa berhak seperti biasa naik yang dijelaskan JPU tadi. Makanya kami sangat miris gitu. Kenapa dia sehat sudah diperiksa oleh dokter Kejaksaan Agung dibilang dinyatakan sehat dan bisa ikut persidangan tapi tidak ikut sidang. Itu kan berarti kita simpulkan dia mangkir. Ini pengadilan yang terhormat. Dia nggak bisa suka-suka untuk tidak ikut. Nanti ke depan bisa jadi terdakwa-terdakwa atau saksi-saksi juga bisa begitu. Kan harus betul-betul dinyatakan sakit dan harus ada alasan yang mendasar menurut kami. Jadi Anda menyatakan atau menilai kemudian Teddy Minahasa ini mangkir dengan alasan sakit begitu ya Mas Adriel? Walaupun ya benar walaupun kami juga tidak tahu apa sebenarnya penyebabnya apa kami rasa dia takut untuk memberikan apa memberikan kesaksian di muka persidangan karena langsung berhadapan dengan anak buahnya langsung Bapak WP2D Proyera Negara dan Ibu Linda Pujasuti karena kami duga kuat dia ini kan pasti membuat skenario kami duga kuat mungkin kami rasa hari ini dia takut untuk tidak bisa mempertahankan skenario itu karena langsung berhadapan dengan anak buahnya karena sebelumnya hari Senin dia sidang dia sehat-sehat aja nggak ada masalah masa selama sehari langsung sakit yang berlebihan sampai tidak bisa hadir dan alasannya kata JPU dia itu hanya sakit batuk sedikit sakit batuk sedikit itu kan bisa sidang harus tapi kenapa nah makanya kita harus harus apa sama-sama cari tahu kenapa dia bisa apa bisa tidak hadir sidang hari ini gitu kami rasa dia takut oke kalau dari penasihat hukum AKB Dodi Prawiran Negara mengatakan takut begitu ya nah seberapa pengaruhkah kemudian kesaksian dari tadi Minahasa sebagai saksi mahkota ini mengungkap peran dari klien Anda Dodi Prawira karena kalau tadi saya baca kemudian ada perintah dari Teddy Minahasa untuk menukar barang bukti berupa sabu yang tadinya barang buktinya 41,4 kg sabu yang dimusnahkan hanya 35 nah yang 5 kg ini ada pertukaran betul tidak? betul ada pertukaran dan itu jadi kan ini kan kita bukan hanya satu saksi yang mengatakan demikian ini kan semua saksi berkesesuaian gitu ya persesuaian antara saksi baik itu terdakwa Sam Sulma Arif terdakwa Dodi terdakwa Linda terdakwa Pak Asranto semua mengatakan bahkan dari terdakwa Janto dan terdakwa Nasir ketika kita lihat di dalam persidangannya ketika dia menjadi saksi ketika ditanya sudah tahu itu barang mirip jenderal dan mereka kenapa menjual barang mirip jenderal sementara dia seorang anggota Polri Bapak Janto mengatakan karena ini barang jenderal aman jadi kalaupun ada masalah kayak ketangkap atau gimana ya saya akan ada backingan katanya kan kata Pak Asranto dalam persidangan tadi demikian jadi maksud saya kalau penukaran taburan tawas itu sudah diakui oleh Bapak Janto karena dia memang memberitah orang terdekatnya ataupun orang kepercayaannya Bapak Sam Sul Arif gitu loh jadi memang betul ada perintah untuk menukar barang bukti sabu 5 kg ini dengan tawas begitu ya jadi memang perintah tersebut adalah terhadap Bapak Dodi dari Bapak Tedi Minahasa yang kita lihat di dalam chat Whatsappnya yang sudah di Digital Forensic nanti kan juga ahli akan dihadirkan JPU itu ahli Digital Forensic nanti akan menerangkan bahwa bagaimana alur cerita dimana Bapak Tedi Minahasa ini terus terus mencecer Bapak Dodi untuk mengarahkan kepada Linda dan akhirnya menerima uang oke saya ke Pak Arianto Pak Arianto ini kan sebenarnya hampir sama ya dengan kasus Ferdi Sambo soal bagaimana perintah atasan kepada bawahannya sama seperti Tedi Minahasa kepada bawahannya Dodi Prawiran Negara dan juga beberapa polisi yang kemudian ikut terseret apakah relasi kuasa ini masih begitu lekat sekali atau seperti apa kalau Pak Arianto sendiri melihatnya ya memang dalam kehidupan polisi itu ya perintah atasan kepala-bawaan itu sudah paling mendasar hari-hari itu di dalam dunia kepolisian baik dalam tugas maupun di luar tugas tidak lepas dari adanya perintah ataupun ya perintah dari atasan kepada bawahan entah untuk urusan pribadi atau urusan perdinasan itu sudah melekat kayak gitu hanya kalau disini saya bedakan dengan yang terjadi di tempat Pak Sambu sana itu itu antara yang merintah dengan yang di perintah itu kalau yang di kasusnya Pak Sambu itu yang di perintah itu tidak tahu persis apakah yang disuruh itu menganggap hukum apa tidak disana itu ya contoh seperti dalam merusak penyitikan itu sama sekali yang bawahan kan gak ngerti apa yang dikerjakan itu apakah itu dalam rangka penyitikan atau untuk menghilangkan penyitikan dan untuk mengamankan segera-gera Pak Sambu tapi kalau untuk kasus ini kan berarti seharusnya di perawiran negara juga harusnya tahu begitu ya kalau ini melanggar hukum kalau saya dalam kasus ini yang di perintah itu pasti terbesit ini benar apa enggak pasti gitu cuman yang ingin saya tanyakan yang saya tidak pasti ini penyisian barang bukti itu ya sabu itu ya apa yang mau dimusnahkan kemudian disisikan kan diperintah itu ya itu pasti dipikirnya tadinya diperintahkan disisikan untuk tujuan yang lain misalnya untuk memancing bandar yang lain mungkin bisa jadi begitu jadi yang saya tidak tahu ini apakah itu sudah terjadi sebelumnya terjadi atau baru sekali itu terjadi jadi yang jadi masih jadi tanda tanya apakah ini memang sudah terjadi sebelum-sebelumnya baru ketahuan atau bagaimana atau baru ini ketahuan gitu ya seperti tadi itu keterangannya kalau Bosek ini karena Pak jenderal beraman kan apalagi dengan Mami itu kan berarti kan sudah akad antara pelaku-pelaku yang di bawah ini semua yang tadinya mengatakan itu karena jenderal pasti aman itu kan menunjukkan bahwa itu sudah terbiasa jual belinya itu dari si Mami kemudian oke jadi bahkan sudah ada diksi-diksi tertentu aman barang jenderal begitu ya Pak Arianto Pak Arianto kalau dari segi etiknya ini seperti apa kan memang sudah ada perkapnya walaupun memang perintah atasan kalau melanggar hukum itu wajib untuk ditolak kalau di sini saya tidak melihat tidak melihat kalau ada perintah atasan di sini kalau di dalam operasi saya kemarin itu kelekat itu karena perintah atasan mereka melakukan kalau di sini saya kira mereka itu yang terlibat di dalam ini kan jual beli narkoba itu ya entah itu bukan atas perintah apa tidak kan dia tahu yang jelas jual beli narkoba itu pasti ilegal kecuali kalau dalam untuk kontrol delivery itu lain tapi kalau untuk kontrol delivery itu kalau polisi kan diberi kasih kewenangan ataupun suatu cara kalau mau jebak apa itu jebak apa bandar itu dia boleh jual gitu pura-pura jual kemudian nanti ditangkep ya itu bisa jadi kalau anda sendiri Pak Arianto melihat kalau ini bukan perintah tapi memang sudah dikatakan rantai bisnis narkoba patut-patut dibuka rantainya udah kayak gitu sudah terbentuk kayak gitu sebelumnya sorry kalau saya itu saya kira pasti bukan hanya terjadi sekali ini aja saya ke di bawah lah ya kalau lihat gejala-gejala kayak gitu tapi ini belum tentu benar juga ya kalau saya sih hanya memasalahkan itu perintah untuk menyisihkan kemudian menjual itu pasti pertama kali diduga apakah ini untuk kontrol delivery atau tidak kalau itu jelas itu diduga mau dijual itu harusnya udah otomatis dia menolak kan seperti tadi Pak Dodi katanya kan disuruh nyisihkan aja kan gak mau kan gitu kan tapi kan terjadi juga gitu itu kayak gini nih yang memang dalam hal ini agak sulit ya untuk masing-masing untuk melepaskan dengan dalih bahwa itu perintah atasan dalam hari ini kalau untuk kasus ini kayaknya ini gak berlaku hakim gak akan menerima alasan bahwa ini karena perintah atasan kepada bawah oke tangkapan ya Mas Adriel jadi memang kalau mengenai perintah atasan jadi kami merasa ini adalah benar perintah ya karena kita lihat disitu kan jelas tukar sabu dengan tawas untuk bonus anggota nah tadi kalau memang berbicara mengenai jaringan dan segala macam kesetap pengetahuan kami dan sudah kami gali keterangan dari Bipulinda Bapak Dodi Bapak Samsul Maharif dan baik juga keluarganya bahwa memang Pak Dodi dan keempat klien saya ini belum pernah berurusan dengan narkoba selain daripada diperintah dengan atasannya ini gitu loh jadi kalau bisa kami tekankan juga disini bahwa kalau tidak ada perintah dari PTM tidak mungkin tidak mungkin Bapak Dodi memberikan dirinya untuk dipidanakan itu kan logika jadi tidak ada motif tidak ada motif yang bisa dibuktikan oleh PTM kalau kejadian ini semua merupakan skenario penyebakan yang dilakukan oleh Bapak Dodi tapi kan itu kan tidak berkaitan dengan tugas kepolisian apalagi tupoksinya sebagai anggota polisi pada saat itu bahkan sebagai kapolres Bukit Tinggi yang berhasil mengungkap 41,4 kilogram sabu begitu jadi memang mengenai yang tadi disebutkan Mbak juga mengenai kuasa relasi disini saya lihat memang ada kuasa relasi yang tidak sehat bagaimana kewenangan Pak Teddy yang begitu besar sampai membuat apa Mbak Dodi itu takut untuk tidak melakukan perintahnya tersebut dan juga saya sudah konfirmasi dengan beberapa apa dengan beberapa polisi dan juga Bapak Dodi memang untuk perintah tersebut bukan hanya melalui tertulis gitu ya contohnya spread dan segala macam seperti apa hanya by WA atau by call telpon segala macam itu sudah cukup perintah contohnya seperti tolong tangkap dan segala macam by call itu langsung dilaksanakan oke jadi harapannya minggu depan pekan depan Teddy Minahasa harus hadir begitu ya Mas Adriel jadi memang untuk manajeringan tadi bahwa Pak Dodi pun disini merasa tertipu karena awalnya dibilangkan tolong pisahkan apa sahabat tukarkan sahabat dengan tawas untuk bonus anggota dan Pak Dodi mungkin Pak Teng memakai jadi dia pisahkan aja ternyata disuruh carikan lawan untuk menjual disitu dia merasa tertipu benar juga nanti kita akan tunggu bagaimana kesaksian dari terdakwa Teddy Minahasa di persidangan selanjutnya pada pekan depan terima kasih Arianto Sutadi staf ahli Kapolri dan juga ada Adriel Fiari Purba yang merupakan penasihat hukum terdakwa Dodi Prawiranegara selamat malam Bapak Bapak